Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah untuk kita semua Alhamdulillahirrabbilalamin Allazi hadana lihaza wa makuna linahtadia Laula'an hadana Allah Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana muhammadan abaduhu wa rasuluh Allazi la nabiya ba'dah Pemirsa dan jemaah Langgam Aidi yang dimuliakan Allah Pada kesempatan Waktu Pada hari ini Kami akan Menerangkan Tauhsiah pendek Tentang pembahagian Hati manusia Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Menyampaikan bahawa Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging Bila segumpal daging itu baik Maka baiklah seluruh jasadnya Tapi bila segumpal daging itu Rusak dan muruk Maka Akan rusaklah jasadnya Apa segumpal daging itu? Wahia kolbun Atau hati manusia Mirsa yang dirahmati Allah Hati ini terbagi tiga Pertama Disebut dengan istilah Kolbun Marit Hati yang sakit Artinya Kalau hati yang sakit Perlu diobati Tapi Dalam hal ini Pengobatannya tidak secara fisik Tidak dengan ilmu kedokteran Tidak dengan vaksin Tidak dengan obat Tetapi Obatnya adalah Dengan zikir kepada Allah Dengan Al-Quranul Karim Dan juga Melihat penderitaan orang yang Lebih susah daripada kita InsyaAllah Hati yang disandarkan kepada Allah InsyaAllah akan bisa kita asihatkan Yang kedua Kolbun Marit Itu hati yang mati Kalau ini Tandanya adalah Sulit menerima kebenaran Kelisah dalam hidupnya Dan Kalaupun datang Himbawan dan perintah Ajakan Dia akan sulit menerima Karena hatinya sudah tertutup Yang dikatakan Allah telah menutup Mati hatinya Memudahan kita tidak seperti itu Baru yang ketiga Disebut dengan Kolbun Salim Hati yang sehat Hati yang selamat Apa tandanya Pertama Bila mendengar nama Allah Dan ayat Allah Hatinya bergetar Yang kedua Siapapun yang memberikan Menyampaikan Kebenaran Cepat sekali Dia merespon kebenaran itu Dan Hati yang sehat Hati yang Telah bersih ini InsyaAllah akan selalu berdekat Dengan Allah Dan Dia akan mudah bersimpati Bila ada Saudara-saudaranya Yang sedang berduka Maka muncul Dalam hatinya Ucapannya Perbuatannya Dan juga niatnya InsyaAllah Akan Memberikan solusi Kepada saudaranya Karena hatinya Adalah hati yang Kolbun Salim Atau hati yang sehat Untuk itu Marilah kita berupaya Jangan sampai Hati kita Sakit Apalagi sampai mati Maka kita Berusaha dengan maksimal Beriftyar Agar diri kita Hati kita ini Menjadi hati yang Kolbun Salim Demikian saja Semoga Kita dibimbing oleh Allah SWT Menjadi Hamba Yang berhati Sehat Dan Menyihatkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih